oke guys ini selamat sore selamat malam dan selamat datang ya ini mau ngelanjutin dinaskan bangun karteng sebelumnya sampai klaten dan sekarang ini udah sampai klaten dan sekarang udah diberangkatin sih jadi belnya nggak sempet ke record kita mau lanjut aja langsung ke stasiun Jakarta kita beli SG35 dulu ya dan semoga ya ini suara gamenya sama suaraku imbang ya atau kalau enggak suaranya apa namanya enggak gedean itu gamenya soalnya kalau trinis itu susah buat ngatur suaranya kita Aduh ntar karena lagi hujan ini kita nyalain wipernya dulu ngasih itu yang mau yang ini oke kita berangkat dari stasiun klaten pukul berapa tadi ya 839 ya di klaten jadi ini suasananya bangun karteng lagi hujan sempeternya bangun karteng lagi krimis jadi berenbun gitu kacenya kita naikin turtel lagi sampai turtel tinggi atau benar ya tadi aku pakai 206 sih semangat di dinas batu raden Hai nikah bangun karteng ini untuk di jadwalnya atau decision ini ini masih season yang lama season yang kepencet W masih season yang lama jadi ini season itu season KPK 2021 ya jadi ini masih persusulan di stasiun kut arjo nggak tahu kalau sekarang masih ini result karena bedanya nanti cuman di ini sih kecepatan speednya jadi kan kalau yang KPK 2023 itu sudah bisa sampai 120 km terpejam nah kalau yang 2021 kayaknya belum sampai nah ini juga ke bangun kartak speednya juga dibatasi jadi kalau nggak salah di 2021 ini 90 ya misalnya rangkaiannya si bangun kartu juga dia masih pakai rangkaian ini ya apa bisnis sama eksekutif kalau nggak salah eksekutifnya juga eksekutif lagi jadi masih pakai rangkaian lama untuk lokomotifnya aku pakai lokomotif dari CRC kemudian untuk rangkaian di belakang ini pakai punya finish off ya ini ada k2 jika finish off ini itu ada orang-orangnya kalau disini cuman kalau kita masuk ke dalam kosong ada attachmentnya ada attachmentnya kemudian untuk eh rangkaian kereta HP eksekutifnya pakai finish off juga yang bonus konten tapi atau yang ML ya pokoknya ini konten lama semua yang aku pakai ini reskinan mas Farhan Jauhari jadi oke kita ke lokomotif aja aduh nah ini k1 ini ya k1 ML kalau nggak salah yang punya finish off ini interior ini k1 jaman lawas sekali ini tahun 2000 berapa ini 15 apa ya 16 ya rilis ini kontennya itu masih konten lawasnya finish off ini k1 ML kalau untuk eee bentar kalau untuk m1 ini juga punya pakai finish off nih eh bukan oh ini ini interiornya salah harusnya interior M nya mengaku ganti depnya jadi interior kereta iya ini untuk k2 nya k2 YK untuk k2 YK untuk k2 YK kayak gini ini asik sih naik k2 itu karena disini cukup lengkap ya walaupun eton lama ada korden nya korden nya itu animasi juga terus juga eee apa namanya detail walaupun ini masih logo lama tapi nggak masalah sih tuh ini k2 finish off ya bagus ya cuma sayangnya dia belum bisa naik mode aduh bentar speednya ntar balik ke lokomotif dulu deh balik ke lokomotif balik ke lokomotif nah kalau ini bangkitnya nggak ada interiornya nyalain motornya lagi 10 juta turunan setiap kebunyikan suling ini kita di petak kelaten kowat ya harusnya kalau nggak salah ya wih hujan-hujan ada hajatan kalau buka cendela kalau buka cendela wih terang nih kalau buka cendela tuh ini suasananya hujan adem-adem begini ya enaknya kalau adem-adem begini apalagi kalau misalnya di jam terakhir kan jam 8.45 ini enaknya ini siapa minum teh pagi-pagi atau kalau nggak makan gerak ya tapi kalau jadi masini seharusnya satu dinas hijau menikmati suasana pagi dengan segelas au ah ini au ah ya iya au au ah oke 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 10C menanjak yang pasih oh iya nanjak dong kita masuk stasiun serowot ya lima berjalan kemudian 10C turunan terus apa ini kalau masuk gue sih lurus apa ya kalau lurus ya lupain nama sebuah ini kunjung sebutnya kok sebuah ini karena saya jarang dinas ya teman-teman jadi saya itu emang yang bikin rutenya cuman kan orang yang bikin rutenya jadi apal gitu gitu habis ingat pakai ini ini gitu cepet bosen kalau dinas apalagi kan juga bikin season ini kan season juga buat sendiri ya jadi ketika di mayan itu udah tahu gitu loh antar nanti pemasannya di sini antar nanti silangan di sini jadi itu jadi itulah kenapa saya jarang ini apa namanya jarang update untuk dinasan atau apa karena memang ya makanan sehari-hari tiap hari jadi saya tuh dalam satu hari ya kalau main trends katakanlah itu bisa lima jam kalau main trends ya minimal lima jam karena kan ada project rute juga jadi ada yang dikejar jadi dalam satu hari itu aku stop buat temen-temen jadi misal aku stop buat pagi hari ini satu jam dulu yaitu siang dua jam sore satu jam malam satu jam jadi 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 di apa namanya di part gitu tapi biasanya aku per satu sampai dua jam jadi nanti di nanti lagi di speed gitu saya kalau langsung full itu lima jam atau enam jam gitu berbosong ya karena memang saya mah kalau bikin apa ini karena ada target sendiri ya target untuk update untuk user atau mungkin juga ada di nn kayak semisal bikin season dengan season kan juga harus di update kalau kalian rikas atau apa gitu di jarang sekarang kalau main YouTube saya belum lah sering untuk apa namanya eh bikin tutorial cuman kan karena kesibukan klik tutorial itu bikinnya itu harus ngedit lagi asal kekecilan nih soalnya gini bentar 60 deh nah ini kan disini ada 11 titik mil per jam ya nanti kalau misal teman-teman kayak gini tinggal pencet huruf G aja di keyboard biar ganti kilometer per jam KMKM KMH ya kalau di G lagi dia pakenya milan dia valutasi milan sih kalau misal berganti kalau misal berganti kalau misal berganti kalau misal kabel kita masuk sinyal buka stasiun rambanan deh kalau masalah ini keriting gini kabel kabel telegrafik kita masuk sinyal buka stasiun woi aku juga ucapin terima kasih kepada teman-teman yang udah support apalagi yang beberapa waktu lalu ramein diskonan nitro event lebaran jadi aku cukup apresiasi banget buat teman-teman bosen juga karena gusernya nambah dari tahun sebelumnya dan pemerhatannya juga lebih banyak dari tahun sebelumnya semoga nitro juga semakin berkembang dan nanti di channel ini juga kemungkinan uploadnya aku mix ya teman-teman jadi nggak cuman video trends karena nanti bosen yang bosen tuh aku maksudnya kalau ini teman-teman yang suka terus memang nggak ada bosen misalnya kali ya kalau main trends atau lihat trends gitu ya kadang kalau yang tiap hari makannya itu trends yang tiap hari juga apa bikin butonnya disitu ya bosen ya jadi paling aku sulingin sama game lain kayak tadi apa kemarin ya atau mungkin kalau misalkan uploadnya kemarin ya berarti itu ini apa aku game samurai warrior 5 berjalan masuk stasiun berambangnya berambangnya sorry agak batuk soalnya kita aduh nggak tahu nih papasannya gimana soalnya udah lama aku nggak mainin siapa namanya jog .. bangun kartan si apa namanya joggocu, bangun kartan ntar aku cek tol dulu ya aku cek tol dulu ya sebentar aku buat yang ada ya nggak telat soalnya bangun kartan Istasium Rambang Magul 853 Pokoknya di Magul 853 Ini salah satu Sungai besar ya Di sini Sungai Kali Opak Kalau di sini Kalau di sebelah barat itu Nanti ada juga Kali Progo Kali Progo itu berbatasan Antara Kulon Progo dan Eh iya ya Kulon Progo sama satu yang lagi Bantu kalau enggak Sleman Kalau yang Kali Opak ini Dia antara Kabupaten Sleman Sama Dekatnya dia Di Kabupaten Klaten Bambanan Cuman masih masuk Belaya Belaya Isti Masuk Jakarta Kalau yang di Kali Opak Jadi bukan Dimasuknya Jawa Tengah Ini hujan terus ya Jadi memang aku buat Sistemnya yang baru ini Untuk bangun kartak Sepanjang jalan ini Eh sepanjang jalan Sepanjang Terintasan ini Itu Mendung teman-teman Jadi gelap Jadi buat teman-teman yang punya Spek PC Katakanlah Low Terus Pengen showdownnya Off Ini cocok banget sih Kita lepasan dengan Ke apa nih Aku enggak tahu Eh ada kabel Ini masih di Butan Alman Ke apa ya K2 Sama Soalnya ini sih Telat Harusnya enggak boleh 100 Harusnya masih 95 Kalau masih 90 Kita di Jogja itu Harus tersebut Jogja Sampai 901 Kebeda sisa waktu Lumayan sih Ada waktu 6 menit Kita mungkin sampai Jogja dulu ya Sampai Jogja Terus Sampai lanjutin Dari Jogja Ke Kuto Arjo Soalnya ini Apa Shadownnya kan masih Saya on Jadi agak Aneh gitu Kalau misal hujan Atau mendung Tapi ya Shadownya on Jadi kayak Apa Terang gitu Ini 10 jay turun Oke Telat Tadi juga Berangkatnya Telat Ya Dia 5 5 3 Juga 10 jay menanjak Eh Kabel Lagi Kadang Hal-hal Kecil Kayak gitu Yang susah Untuk dilihat Gitu Kalau kita Bikin Rute Atau Pastinya Segitu Jadi Kalau Cuman Fokusnya Untuk Apa Penataan Atau Apa Kadang Kayak hal-hal Kecil Kayak tadi Itu Yang Kabel Melintas Itu Kadang Nggak Kelihatan Ada Ed Apasih Tenggih Untuk Betul Yang U оказ Sab sampai enggak apalah jadi di petak ini di petak pemangguh sampai Jogja di petak pemangguh sampai Jogja ini kontur tanahnya itu enggak ada tetapi ada turunan kayak gini turunannya lumayan bikin naik speed ya nanti kalau ada naik speed biasanya ada peringatan di sini aku udah kena overlimit kayaknya di stasiun sebelum stasiun perhatian ya lupa di sini nanti juga dapat ditemukan juga di stasiun Cirebon Perujakan Oh iya jadi karena ini KPK 2021 ya jadi untuk berhentinya KA Bangun Karta ini bukan di stasiun Cirebon Kejaksan ini masih berhenti di stasiun Cirebon Perujakan nanti kita ini di stasiun Cirebon Perujakan untuk apa sisi kakabang mengkarta ini atau apa ya wah enggak ada terang-terangnya ya enak ya kalau misalnya adem kayak gini cuman kalau saya malah-lamah itu kayak kontinasi ini karena memang udah udah tahu gitu ya udah tahu ada konturnya enggak tahu uginya eh ini uginya bentar salah pencet ya kita jadi asisten masinis weh adakah apa nih kasmen ini kayak semangin ini berapa gerbuk tadi ya kita jadi asmas dulu asisten masinis nah teman-teman kalau semisalnya mau beli rute ini atau mau tertarik ingat gitu ya barangkali ya nanti bisa di WA aja untuk apa nomor WA itu ada di website kalau enggak teman-teman bisa isi form di website juga bisa nanti website-nya juga sudah ada di kolom deskripsi atau juga boleh PM di Facebook di Nitro Present jadi nanti bisa untuk merasakan apa yang bisa sensasi aduh sensasi merasakan ikatan bisa main dinas oh ada sampai Jogja oke kita masuk sampai Jogja ya kita kurangin dulu kecepatan karena di depan itu transportnya turun 60 ini malah 10 jadi yang atas ini transportnya 60, 30, 10 kemudian kalau yang ini 56, 57 ini kilometer yang udah kita lewatin ini kayak ini 56 terus yang 6,45 ini gradiennya turunnya nanti kita harangin dulu mau masuk rumpuyangan oke masuk Jogja ya aku mohon maaf ya kalau misal suara aku kekecilan atau suara game yang kecilan stasiun nampuyangan guys kayak gini sekarang ada LA aja udah lama juga sih sebetulnya itu stasiun nampuyangan ih kok syaruh banget sih liatnya seneng gitu kalau misal envinya tuh baru jadi asa beda kita main tengah bosen oke kita lagi tas 4 30 jadi kita turunin lagi tas 4 6 tuh kan bener 6 musik celor berapa ya lupa ya saya bener serius Jogja itu ada peron selatan sama peron utara ya kalau yang peron utara itu biasanya buat arah ke ini apa ntar konsen dulu ya saya kena apa namanya kena limit disini eh maka kepelanan Jogja Jogja ini kalau sering naik kereta ya kalau teman-teman pernah ke Jogja pas kecil gitu pas jaman asongan masih lama kalau Jogja harus selatan itu pasti pada asongannya kalau masuk Jogja bilang Jogja 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 kayak gitu ya sih khas banget itu bikin kangen jadi yang kalau sekarang mah anonsernya kan dari PPK-nya eh PPK-nya jadi kondekturnya di play kayak tadi ya pakai ini atau kadang di ngomong langsung sama kondekturnya gitu ya tapi dulu mah enggak dulu mah ini yang ngomong asongannya yang dalam masuk Jogja 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 untuk Jogja dia yang pada di dalam langsung siap-siap itu lebih efektif sih dia jalan kita hasil nanya dari kereta-kereta bilang info kalau mau ada masuk Jogja ini tepat waktu guys jadi kita jam 9.00 sampai Jogja ya nah kita berjalan santai saja karena nanggung yang terlagi berhenti siap-siap itu Jogja Jogja terang selamat siang bravo cek moduler jiwang dari CC203 16 maya 3 112 apakah terkomming bravo siang di karabla 12 atau riba mobil harinya bagaimana bravo bisa moduler dibalik di mata atas bravo posisi judul sembuh yang langsung deh ya 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 kalau langsung kunyong alhamdulillah sampai Jogja ya teman-teman oke ntar kayaknya gak usah tambahan ren ini oke segini aja seperti keberop kita cek di luar closing disini oke teman-teman terima kasih sudah nonton video ini sampai akhir dari stasiun klaten sampai stasiun Yogyakarta semoga video ini bisa menghibur dan jangan lupa untuk subscribe di channel Lidmanetra dan nyalain juga lonceng notifikasinya ya jadi biar dapat info teradip terupdate selanjutnya dari sesion keabangun kartah di jalur 3 stasiun Tugu Yogyakarta saya ucapkan terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati